Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama kakak adalah kak Yanti Disini kakak akan menceritakan sebuah dongeng ke kalian semua Nah dongengnya berjudul apa sih? Dongengnya berjudul monyet yang ingkar janji Jadi di dongeng ini menceritakan tentang monyet yang mengingkari janjinya ke sahabatnya sendiri Yuk kita dengarkan bersama-sama Selamat cerita ini Semoga kalian suka Selamat mendengarkan Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang sudah bersahabat sejak lama Dua binatang ini yaitu monyet dan jerapah Nah mereka berdua ini sudah dikenal bersahabat sejak lama di seluruh penghuni hutan Lalu pada suatu hari jerapah mendengar Kalau di desa seberang akan diadakan sebuah festa yang sangat besar Jerapah pun jadi ingin untuk pergi ke sana Dan dia juga ingin mengajak sahabatnya yaitu monyet Lalu akhirnya jerapah pun pergi ke rumah monyet Lalu monyet pun keluar dari rumah dan menghempiri jerapah Hai jerapah ada apa? Besok di desa seberang akan diadakan sebuah festa yang sangat besar Ayo kita pergi ke sana Monyet ingat Monyet ingat besok dia juga ada janji bermain dengan gajah Tapi dia juga ingin pergi ke pesta dengan jerapah Akhirnya monyet pun menyetujui ajakan jerapah Baiklah kita pergi bersama ke sana besok Baik sampai jumpa besok monyet Hari dimana pesta diadakan pun akhirnya tiba Jerapah dengan sangat senang dan bersemangat bersiap-siap untuk pergi ke pesta tersebut Lalu akhirnya jerapah pun berangkat dan menunggu monyet di depan tempat pesta itu diadakan Jerapah dengan sabar menunggu monyet di sana Tetapi hingga lama monyet tidak juga untuk datang Ih kemana sih monyet? Kok tidak datang-datang juga dari tadi? Setelah lama menunggu Akhirnya jerapah pun memutuskan untuk pulang Ah lebih baik Aku pulang saja Jerapah pulang dengan keadaan murung Dan di jalan pulang dia bertemu dengan kelinci Hai jerapah Kenapa kamu murung begitu? Hai Kelinci Hari ini seharusnya aku pergi ke pesta dengan monyet Tetapi tidak jadi karena monyet tidak juga datang Padahal aku sudah lama ke tunggunya Apa hari ini kamu melihat monyet kelinci? Oh iya jerapah Aku tadi melihat monyet sedang bermain dengan gajah Jerapah terkejut dan kecewa dengan monyet yang telah menyekali janjinya Dia pun akhirnya memutuskan untuk pulang dan berpamitan pada kelinci Aku pulang dulu ya kelinci Sampai jumpa Sampai jumpa Oh iya sampai jumpa jerapah Sementara itu di tempat lain Monyet yang tengah asyik bermain dengan gajah tiba-tiba teringat Dengan janjinya untuk pergi ke pesta bersama jerapah Akhirnya monyet pun cepat-cepat bergugas Pamit kepada gajah untuk menemui jerapah Gajah hari ini sudah dulu ya bermainnya Aku mau pulang dulu Baiklah monyet sampai jumpa Hati-hati di jalan Monyet pun dengan segera pergi ke rumah jerapah untuk menemuinya Lalu sesampainya di depan rumah jerapah Dia melihat jerapah yang sedang murung Akhirnya monyet pun cepat-cepat menemui jerapah Lalu berkata Jerapah aku minta maaf Aku sudah mengingkari janjiku dengan tidak pergi ke pesta bersamamu Sungguh maafkan aku jerapah Monyet berbicara dengan ekspresi sedih dan sangat menyesal Jerapah yang melihatnya pun tidak tega dengan monyet Lalu jerapah berkata Baiklah aku memaafkanmu monyet Tapi jangan kamu mengingkari janjimu lagi Iya jerapah aku tidak akan mengingkari janjiku lagi Sekali lagi maafkan aku Lalu mereka pun akhirnya saling memaafkan Mereka kembali bersahabat seperti dahulu lagi Dan dari semua ini monyet belajar untuk selalu menepati janjinya Dan tidak mengingkarinya lagi Sementara itu jerapah juga belajar Bahwa dia harus bisa memaafkan kesalahan dari orang lain Jadi semuanya kita harus selalu menepati janji kita Dan tidak boleh mengingkarinya Dan juga kita harus belajar untuk bisa memaafkan kesalahan dari orang lain Sekian cerita dari kakak Semoga kalian semua suka dengan cerita ini Sampai bertemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa